Hai teman-teman semuanya kembali lagi di Teteh Cikal Channel Kali ini Teteh mau buat olahan singkong yang padat dan manisnya legit Tapi sebelum ke pembuatannya jangan lupa klik dulu tombol subscribe nya Terima kasih Nah untuk bahan-bahannya ini Teteh menggunakan singkong yang sudah diparut sebanyak 1 kg Ini udah diperas acinya ya Nah ditambahkan gula sebanyak 7 sendok makan Dan tambahkan santan sebanyak 350 ml Kalau santan instan menggunakan 2 saset yang 65 ml ya teman-teman Lalu tambahkan agar-agar plant 1 bungkus Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata 1 kg singkong yang sudah diperas airnya Dan ditambahkan air santan sebanyak 350 ml itu Sudah cukup ya bun Tidak lembek dan tidak juga keras Ini benar-benar enak dan pas banget Kalau yang suka manisnya berlebih boleh ditambahkan gulanya Tapi kalau buat Teteh ini cukup Untuk layar pertama ini Teteh menggunakan warna hijau Dipisahkan dulu ini sedikit Lalu ditambahkan pewarna Pewarnanya ini Teteh menggunakan 2-3 tetes ya Setelah warnanya tercampur rata Lalu ini Teteh tuangkan ke dalam cetakan Agar ini Teteh menggunakan margarin Biar tidak lengket nantinya Tidak terlalu lengket Kalau singkong itu memang lengket Ratakan dan kukus Ini dikukusnya selama 10 menit Sambil nunggu kukusan Lalu bikin lagi yang kedua Layar yang kedua Ini Teteh menggunakan warna merah Nah teman-teman Karena tak dilupa Ngambil daun pandan Jadi ini Teteh mengambil dulu daun pandan Buat dikukus Biar wangi Nah ini daun pandannya mau Teteh kukus Biar wangi Dan setelah 10 menit Ini tambahkan lapisan yang kedua Kukus lagi selama 10 menit Ini setelah 10 menit Lapisan ketiga Ini Teteh menggunakan warna putih Tidak pakai pewarna Maksudnya Dan kukus lagi selama 10 menit Ini lapisan terakhir Yang paling atas Teteh menggunakan warna kuning Setelah 10 menit Kemudian Ini tambahkan yang warna kuningnya Dan kukus lagi selama 25 menit Dan ini setelah 25 menit Matikan kompor dan biarkan dingin Lalu kukus kelapa parut Nah ini setelah dingin Tapi tidak terlalu dingin Ini Teteh mau keluarkan Dalam loyang Ini Teteh Pinggirnya di itu dulu pakai spatula Supaya biar gampang Ini Teteh lapisi pakai plastik Biar enggak lengket Dan ini hasilnya Walau tak secantik Kalau bikin puding ya Kalau singkong itu Agak lengket Buat teman-teman Kalau mau buat Ongol-ongol singkong Mendingan pakai yang Cetakan brownies Ataupun yang Puding yang kecil-kecil Biar gampang dikeluarkannya Kalau yang Buat puding gede begini Agak susah ya Dan lengket juga Nah buat teman-teman Terima kasih banyak Sudah menonton video Teteh Jangan lupa Like, comment, and share Dan klik juga Tombol subscribe-nya Terima kasih Sampai jumpa di next video Dadah